Jembatan yang menghubungkan kawasan Telogomas dan kawasan Tunggul-Wulung ini, Kang Siang dirismikan penggunaannya oleh Wali Kota Malang Sutihaji. Setelah resmi dibuka, jembatan yang diharapkan bisa memecah kemacetan di kawasan Telogomas dan di Noyo ini, secara resmi bisa dilalui warga. Wali Kota Malang Sutihaji mengatakan, bahwa setelah dibukanya jembatan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi, terkait pemasangan rambu lalu lintas di jembatan Telogomas. Wali Kota juga berharap dengan dibukanya jembatan Telogomas, nantinya dapat mempercepat ketumbuhan sektor ekonomi di Kota Malang, khususnya kawasan Telogomas dan kawasan Tunggul-Wulung dan Kota Malang pada umumnya. Pengguna jalan semakin dari semakin bisa menikmati jembatan Telogomas ini dan mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita untuk apa? Sektor ekonomi kita semakin bisa tumbuh bagus, berseiring dengan rebound ekonomi di tahun 2022 dan optimisme kita di tahun 2023 nanti. Sebelumnya pembangunan jembatan Telogomas sempat molor dari waktu yang ditargetkan. Banjir bandang yang terjadi pada November lalu di Kota Batu juga membawa dampak pada pembangunan jembatan karena jembatan Telogomas berdiri di atas aliran sungai berantas, sehingga air kiriman dari Kota Batu mengakibatkan sejumlah alat rusak. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih. Terima kasih.